Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan bagikan cara mengganti saklar kiri di Mio M3 ini Menggunakan saklar yang seperti ini Nah jadi perbedaan untuk saklar yang ini Ada di tombol lampu jauh dekatnya Tombol jarak dekatnya tidak seperti ini Kebetulan ini sudah lepas Sudah patah Dan saya akan menggantinya dengan saklar yang model seperti ini Ini saya beli kisaran harga Rp 70.000 di online shop Nah untuk lampu jauh dekatnya bedanya seperti ini Seperti ada di Honda Tombol jauh dekat bawaan Yamaha kurang enak ya Bawaan Yamaha Mio M3 maksudnya kurang enak Untuk tombol jauh dekatnya yang seperti ini Keras Kita upgrade saja ke tombol jauh dekat yang seperti ini Ini posisi mati Ini untuk tombol lampu dekat Dan ini untuk lampu jauh Jadi ada 1, 2, 2 jetrekannya Oke kita langsung ke pemasangannya Kemudian baut yang ini kita buka juga Masangannya kita akan buka dulu Untuk kaper Kepala bagian depannya Oke ini untuk kaper Kepala bagian depannya kita buka Kita simpan saja dulu Kemudian kita buka 2 baut yang ada disini Kepala bagian depannya Kepala bagian depannya Kepala bagian depannya tinggal kita cabut saja saya saklar ini jangan lupa untuk soketnya kita buka dulu kita coba masukkan untuk saklarnya soketnya sama ini untuk ke Mio M3 tinggal kita tekan saja seperti ini nah ini untuk tombol jauh dekat untuk kabel jauh dekatnya ini yang hijau kita sambung ke kabel yang warna hijau dan yang kuning ke kabel yang warna kuning juga ini yang hijau kemudian yang kuning ke warna kuning oke sekarang kita akan coba untuk saklarnya untuk lampu sen kita coba kontak belum dihidupkan untuk lampu sen kita coba sen untuk lampu kiri dulu nah ini sudah menyala ya untuk lampu ke kanan kita coba kita matikan tekan ke tengah dan untuk lampu hajarnya kita fungsikan seperti ini kita tekan tombol ke kiri kemudian kita langsung tekan ke kanan tanpa mematikannya dulu kita matikan untuk kelakson juga hidup dan untuk lampu depan kita coba hidupkan untuk lampu depan seperti ini nah kita coba untuk lampu jarak jauh dan jarak dekatnya ini ini dalam keadaan mati ini untuk lampu dekat satu kali tekan dan untuk lampu jauh kita tekan lagi oke jadi setelah kita coba kita rangkai kita buka lagi untuk soketnya kita masukkan ke tempatnya oke sekelarnya sudah kita masukkan kabel-kabelnya ke sini tinggal kita langsung sambung ke soketnya kita mulai ya oke untuk kabel sudah terpasang kita coba lagi setelah terpasang seperti ini selamat menikmati oke sekarang tinggal kita pasang lagi untuk covernya dan sampai disini video dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh